Selamat siang Tribunal, sejumpa lagi. Imran Duru terjatuh di hotel tempatnya menginap. Imran Duru pun langsung dibawa ke RS PAD Gatot Subroto untuk mendapatkan perawatan medis. Namun rupanya sebelum meninggal dunia, Imran sempat berkomunikasi dengan adiknya Daing Duru melalui sambungan telepon pada Sabtu 6 Mei. Ia meninggalkan pesan terakhirnya kepada sang adik. Imran mengatakan agar adiknya membersihkan rumah sebelum dirinya pulang. Terkait sosoknya, Imran dikenal keluarga sebagai pribadi yang sopan dan sabar. Daing mengatakan Imran merangkul semua kaum tanpa pandang bulu. Daing Duru yang juga menjabat sebagai Kepala Dina Sosial Kepupaten Alor juga berujar sejak kecil ia dan kakaknya dibesarkan di keluarga yang patuh terhadap adat. Termasuk sikap menghargai dan memiliki rasa toleransi. Terpisah, guru dan siswa memberikan penghormatan terakhir bagi jenazah almarhum Imran Duru pada Senin 8 Mei. Sepanjang jalan menuju rumah jabatan wakil bupati dipenuhi lautan guru dan murid. Mereka memberikan penghormatan terakhir bagi wakil bupati Alor. Diketahui sebelum menjabat sebagai wakil bupati Alor, ternyata Imran Duru merupakan tenaga pendidik atau guru. Jabatan terakhir sebelum dilantik menjadi wakil bupati adalah Kepala Sekolah SMP Negeri Dulolong, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!